Namanya guru penggerak, bergeraknya memang harus cepat. Yang paling cepat beliau ya, berarti sudah. Yang lain jangan naik ke panggung. Diperkenalkan. Nama saya Kuswanto. Kuswanto, dari Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Kuswanto, dari Sigi, Sulawesi Tengah. Ini kalau dari Sigi ke sini tuh, perjalanannya dari mana? Sigi terus ke? Kepalu dulu, Pak. Sigi, Kepalu, Palu ke Jakarta. Iya. Sigi, Kepalu berapa jam? Kebetulan saya di daerah Terpencil, Pak. Di daerah 3T masuknya. Jadi saya ikut jadi guru penggerak, mungkin tidak sama dengan yang lainnya. Beliau-beliau ini kan mudah jaringan, Pak. Tapi kalau di tempat saya itu susah jaringan, sehingga saya naik di atas pohon. Maksudnya naik di atas pohon itu ngapain? Cari mangga, cari durian, atau apa? Kenapa harus naik tangga? Karena wifi-nya kurang kuat gitu, lemot gitu. Karena di sana daerahnya, daerah yang di ketinggian 1539 MDPL. Saya mengajar di sebuah sekolah. Alhamdulillah, saya pada saat itu ikut guru penggerak angkatan 7, CGP angkatan 7, lulus. Ya, angkatan 7. Kemudian, saya kalau ikut rukol ataupun elaborasi, karena ada tugas dengan fasilitator maupun instruktur, Pak, saya naik di atas pohon untuk mencari jaringan. Sehingga saya dikenal sebagai manusia pohon. Bagus. Ini guru penggerak. Apa bedanya dengan yang guru bukan penggerak? Apa bedanya? Ya, baik. Kalau guru penggerak, bedanya guru penggerak dengan guru yang bukan guru penggerak. Maksudnya, Pak, begini, kalau, Pak Presiden, kalau guru penggerak itu betul-betul kita dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Sehingga. Pemimpin pembelajaran. Betul, Pak Presiden. Kemudian juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Udah? Ya. Ya. Saya senang bahwa di dalam Merdeka Belajar itu diberikan fleksibilitas. Benar. Betul sekali, Pak. Disederhanakan. Benar. Benar sekali, Pak Presiden. Yang disederhanakan apanya? Kita tidak membebankan kepada murid untuk memberikan apa, mengikuti apa yang kita inginkan misalnya dalam kurikulum. Tapi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya peserta didik. Pak Koswanto jadi guru sudah berapa tahun? Saya diangkat tahun 1993, Pak. Jadi sudah 30 menghabis sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu 31 tahun. Pak Menteri, Kepala Sekolah. Pak Menteri, Kepala Sekolah. Kemudian di SIMPKB dapat panggilan untuk mengikuti uji kompetensi dari jabatan fungsional guru ke jabatan fungsional pengawas. Dan Alhamdulillah saya lulus, Pak. Ya sudah, selamat, selamat. Untuk apresiasi saya beri sepeda. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Pak ingin dipotok boleh? Dipotok? Sudah ada sepedanya. Eh, fotonya saya dong. Sud. Ini nanti biar dikirim. Sudah. Pak Koswanto, nanti kalau bawa sepedanya sulit biar dikirim dari istana langsung ke rumah. Kepala Sekolah. Kepala Sekolah. Terima kasih.